Intro Halo Ato Spirit Lover ketemu lagi sama gue Dian Dewa sekarang gue mau nge-review satu lagi produk Yamaha kalau kemarin udah mungkin lo liat Yamaha All New N-Max All New Yamaha N-Max sekarang gue mau nge-review Yamaha XXR155 ini dikenalinnya bareng sama All New Yamaha N-Max cuma ini lebih dulu dijual, dipasarin jadi mungkin lo udah ngeliat beberapa unitnya di jalanan gimana impresinya? ikutin terus sama gue Dian Dewa Ato Spirit motor ini basicnya All New Yamaha Fiction yang R tapi yang mesinnya 155 mesinnya sama juga dengan mesin Yamaha N-Max mungkin ada beberapa perubahan tapi yang jelas kalau dengan N-Max bedanya adalah ini pake gigi dan N-Max transmisi CVT nah motor ini bukan motor apa ya bisa dibilang Yamaha pintar nih ngebaca tren trennya sekarang sport klasik atau sport retro gitu nah sekarang dia ngadirin ini SXR yang gayanya mirip-mirip cafe racer gitu salah satu indikasinya adalah lampunya bulat stangnya lebar terus nah joknya ini joknya juga panjang warnanya kontras sama bodinya yang silver dia warnanya coklat salah satu indikasinya itu memang nggak mutlak nggak patent kalau cafe racer bisa dibilang kayak gitu tapi ini udah cukup mewakili dengan tampilan sport klasiknya bedanya dengan persaingnya kalau persaingnya masih pake karburator ini udah injeksi memang perawatannya lebih sedikit mahal tapi ini enak tampilannya juga enak jadi gue nggak mau panjang lebar lagi gue mau cobain motor Yamaha SXR ini ikutin terus oke Slover tanpa berpanjang lama kita akan cobain gimana performanya si produk baru ini Yamaha SXR 155 mari kita coba haha sini sini come closer come closer secara garis besar kalau lu pernah ngerasain Yamaha Fiction karakternya sama kurang lebih sama karena kalau mesinnya juga sama tapi disini ada sensasinya yang beda karena stangnya lebih lebar jadi bikin lu ngerasa ngerasa sombong gitu congkak nggak maksudnya ini buat gue sih ini bukan refleksi motor yang untuk dipake sehari-hari ya mungkin kalau lu memang gayanya suka begini ya nggak apa-apa tapi akan terasa lebih pegel ketika lu pake motor ini sehari-hari atau jalan jauh ini akan lebih pegel karena posisinya lebih nunduk terus jarak terendah ke tanahnya juga cukup jauh karena ada ini gue harus agak jingjit joknya juga joknya enak empuk walaupun busanya tipis tapi disini ini bodinya plastik bodinya plastik apa lagi ya dan cukup lebar ini jok apa namanya tanky-nya cukup lebar jadi bikin lu agak sedikit ngangkang dan kalau hasil gue yang tingginya nggak sampai 170 jadi harus jingjit asik ya emang ini motor emang paling asik buat dipake gitu-gituan jadi kameramen gue aja kaget dia nggak percaya kalau gue bisa kayak gitu nggak apa-apa yang penting asik jadi gini Yamaha SXR dipasarin 36 jutaan ini harganya cukup mahal dibandingkan kompetitor tapi dengan menembus harga 36 jutaan lu udah dapet Yamaha e-motor sport klasik tampilannya klasik mesinnya udah pake injeksi terus speedometer-nya digital paling nggak kalau lu mau ngerubahnya nggak terlalu banyak paling ini aja diganti karena ini plastik nggak enak dipegangnya juga nggak enak lembek banyak modifikasi yang kalau sesuai selera bisa lo lakuin apapun bisa lo lakuin tapi paling nggak ini lu udah dapet motor yang eye-catchy dan lampu-lampunya udah LED belakang juga LED udah keren buat ngecing-ngecing bawa bokin atau pacar gue masih mau jalan-jalan dulu dan ini dia Wak ciao Assalamualaikum Sampai jumpa di video